Intro PMK Manokwari meresmikan laboratorium alat PCR di RSUD Manokwari yang diberi nama Laboratorium Demas Paulus Mandacan Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Gus Tugas COVID-19 Pemerintah Kabupaten Manokwari meresmikan laboratorium PCR di RSUD Manokwari Pelaksana Tugas Bupati Manokwari Dibdaya mengatakan Laboratorium ini sudah lama dinantikan dan setelah beroperasi nantinya sampel swab di Manokwari tidak lagi harus dikirim keluar kota Swab tes yang dilakukan pun sudah bisa diketahui hasilnya dengan waktu yang lebih cepat Untuk penambahan Laboratorium PCR ini menggunakan nama Demas Paulus Mandacan agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat tetap mengenang jasa almarhum Bupati Manokwari itu Diharapkan Laboratorium PCR ini bisa digunakan dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat ini berwarna isi hari ini kita menggunakan nama Demas Paulus Mandacan Terima kasih 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 Sebenarnya bukan hal yang mudah ya, ketika ditanyakan kembali tentang almarhum, baca namanya saja jujur, masaku sedih, makanya saya tidak siap ketika harus ditanya tentang perasaan saya atau bagaimana, itu pasti kesedihannya ya, sudah pasti, tapi saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Manukwari atas penghargaan yang diberikan kepada almarhum suami saya yang mudah-mudahan lab ini menjadi tanda kasih dari Pemda juga masyarakat untuk almarhum yang akan kita tenang selalu. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan pemotongan pita oleh Irma Purnawasari Madacan sebagai tanda peresumen laboratorium PCR Dimas Polus Mayacan dan pembukaan pintu oleh pelaksana tugas Bupati Manukwari. Ya pasti ini akan terjadi, pasti akan ada air dalam hal lagi, tapi, kalau selanjutnya ini saya terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Manukwari atau penghargaan yang diberikan kepada almarhum dan biarlah lab ini menjadi tanda kasih. Diketahui laboratorium PCR Dimas Polus Madacan dilengkapi dengan alat PCR sekali running berkapasitas 30 sampel dan dalam sehari dapat melakukan 3 kali running yang berarti 90 sampel yang dapat diuji dalam satu hari. Sedangkan total dana yang dihabiskan untuk pembelian alat PCR dan pembangunan laboratorium ini mencapai miliaran rupiah. Gemelin Bangun mengabarkan.